Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas soal centang biru ya di sosmed ya di instagram dan lain-lain centang biru ini dulu itu sebenarnya munculnya pertama kali kan di twitter ya sebenarnya tujuannya adalah untuk mengasih tau, memverifikasi mana akun yang beneran punya seseorang atau lembaga gitu ya awalnya seseorang, karena biasanya kalau artis itu kemudian muncul akun-akun tiruannya, akun-akun yang menyamar sebagai dia dan lain sebagainya makanya kemudian twitter memunculkan verified badge atau centang biru terhadap akun yang aslinya walaupun twitter pernah salah juga sih, waktu itu bukan orang aslinya emang dikasih dan segala macem lalu kemudian ditiru oleh facebook, lalu instagram di youtube juga ada centangnya setelah 100 ribu subscriber, lalu tiktok segala macem semua akhirnya pakai, memang seperti yang saya sering bilang sosmed itu saling ATM satu sama lain, jadi amati, tiru dan modifikasi, jadi serupa tapi tak sama gitu nah, kebelakangan ini itu kemudian memang ada ini ya, pergeseran ya jadi centang biru yang awalnya hanya untuk membedakan mana yang tokoh asli dan enggak, itu kemudian bergeser menjadi mana orang penting dan orang tidak penting, atau jadi bahan gengsi gitu lah, seolah-olah orang yang punya centang biru itu adalah orang yang berprestasi gitu, jadi enggak sembarang orang dapat centang biru, padahal awalnya itu hanya untuk membedakan ini asli penggak jadi walaupun dia public figure, walaupun orang terkenal, tapi kalau tidak ada orang yang tidak rawan di contoh gitu, itu enggak dikasih gitu saya masih ingat dulu, jaman Twitter dulu, ada orang minta tolong untuk diajukan gitu, centang biru, itu enggak bisa walaupun orang ini orang terkenal segala macem, dikasih, suruh ngasih bukti gitu, mana yang ingin meniru Anda segala macem gitu lama-lama, apalagi setelah di Instagram ya, akun ini tuh dikasih ke orang yang dianggap orang terkenal atau public figure ya bahkan ada orang yang belum terkenal pun ketika followernya menanjak tinggi gitu, rame, dikasih gitu nah itu kemudian membuat ini menjadi sebuah gengsi gitu, jadi akun kalau dapat centang biru gengsi apalagi kemudian kayak Facebook gitu kan, ngasih centang biru kepada orang-orang yang dianggap tokoh gitu kan pernah itu ada beberapa tokoh dikasih gitu, termasuk wartawan-wartawan yang pernah seminar dengan dia dan lain sebagainya akhirnya jadi gengsi, nah kemudian Elon Musk ketika dia membeli Twitter itu bikin terobosan bahwa semua orang tuh bisa, gak semua orang sih ya, orang yang jelas gitu bisa mendapat centang biru dengan cara berlangganan atau Twitter blue gitu kan itu banyak orang yang jadi bereaksi ya, terutama yang udah dapat centang biru sebelumnya kayak wah ini gimana nanti jadi banyak yang centang biru gitu, terus ya nyindir ada yang centang biru beli, ada yang gak beli gitu, seolah-olah disamakan dengan ikasah beli dan gak beli, skripsi atau tesis beli dan tidak beli dan lain sebagainya agak lucu juga sih, kalau kita tahu awalnya kenapa centang biru itu diberikan gitu loh dan agak aneh sebenarnya di belakang ini, orang yang gak ada penirunya di sosial media kemudian dikasih centang biru gitu karena memang centang biru bergeser ya, jadi kayak semacam prestis lah, kalau orang dapat centang biru itu berarti kokoh atau, ya orang-orang penting lah gitu orang, nah akhirnya kayak gitu kan ya Elon Musk ngeliat kan, wah ini centang biru ini lahan yang bisa dicuanin nih lalu kemudian kan dijual dengan cara berlangganan di Twitter blue itu nah kemudian, ya namanya juga saling bersaing dengan ATM, Meta yang ada Instagram dan Facebook di bawahnya gak mau kalah juga, lalu dia juga bikin lah laganan centang biru nah mulai, udah di negaranya udah lama, nah mulai belakangan ini muncul di Instagram ini saya ditawarin dan memang gak semua orang ya ditawarin belum semua saya cek di beberapa akun, itu gak belum semua biasanya, emang dia ngeliat juga ya yang akun followernya kecil itu juga belum dapet itu saya lihat terus saya tanya temen juga gak semua tapi tetap sama, sistemnya itu walaupun dipilih beberapa tapi tetap suruh bayar, segitu bayarnya tapi gak cuman dapet verified ya, termasuk di trade sekarang sama Instagram kan saling connect jadi ada beberapa benefit yang akan diberikan gitu nah tetap aja, terus kemudian muncul banyak sekali konten-konten yang kepo membidakan centang biru yang beli dan gak tetap gak, gak gini ya tetap gak, gak terima nih yang centang biru sebelum beli nah, tapi yang lebih penting bukan ini ini silahkan diperdebatkan, apakah penting gak centang biru apakah centang biru beli dan gak beli itu penting apa gak, menurut saya sama aja lah yang satu dikasih, yang satu beli dari vendor yang sama yaudah sama aja gitu tapi ini nih yang saya mau sampaikan bahwa hati-hati nih, bagi yang kebelet centang biru atau yang pengen centang biru banget tapi ternyata di Instagramnya belum ada tawaran resmi kayak yang saya kasih tadi itu yang saya liatin tadi itu, kayak yang masuk di akun saya itu hati-hati, karena sekarang ternyata ketika fitur ini kemudian muncul banyak orang yang mengira, wah habis ini saya dapet juga lalu dimanfaatkan dengan piecing nih, kayak gini ada yang ngirim ke DM seperti ini ada juga yang WA ini seperti teman saya, dapet WA seperti ini nah itu hati-hati, karena ini bukan dari Instagram teman-teman dari akunnya aja gak jelas lalu kita, kalau ada piecing itu lihat linknya biasanya linknya, kalau Instagram harusnya kan dari instagram.com kan ini instagram.comnya di belakang jadi website pertamanya itu bukan yang itu ini hati-hati walaupun dia bilang gratis nanti kan teman-teman masukin password masukin username segala macem nomor HP segala macem diambil dan akun anda akan diambil dia dapet deh malingnya akun Instagram yang akan dipakai buat apa gitu nah intinya hati-hati jangan karena udah fitur ini udah masuk Indonesia terus kebelet pengen segera beli lalu tidak hati-hati kena piecing seperti itu yang ada bukannya dapet centang biru walaupun beli tapi malah kena jebakan gitu kalau saya pribadi ya saya apakah akan beli centang biru atau enggak saya enggak karena enggak ada yang diru saya gitu ngapain saya beli centang biru gitu apa sih gunanya centang biru enggak toh konten saya yang rame konten kita yang rame itu kadang-kadang orang lihat langsung di kontennya enggak ngeliat profilnya centang biru baru dia ngeliat konten gitu ya kontennya menarik rame ya orang lihat orang komen dan lain sebagainya gitu nah itu teman-teman pendapat saya soal centang biru dan hati-hati atas piecing yang lagi beredar soal centang biru ya teman-teman oke semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati